Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan salam tanda dan salam printer semua kepada seluruh petani sabit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan Juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sabit yang berbom melimpa amin Oke di awal tahun yang baik ini teman-teman kita mau berbincang-bincang ini Tentang bagaimana cara mudah untuk mendapatkan kecambah dari PPKS Dan ini adalah tentunya kita memesan sendiri bukan melalui maklar atau bukan melalui tangan kedua Dan tentu untuk harga tentu akan sama dengan yang di pusat Oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami Supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe Dan jangan lupa diberikan video ini mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua Oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih Jadi memang teman-teman banyak sekali petani itu yang belum berani memesan sendiri Entah itu takut ataupun memang belum tahu Dan memberikan tugas itu kepada maklar Jadi tentu harganya nanti akan tentu akan naik daripada harga yang dari pusat Nah di video kali ini teman-teman kami akan coba memberikan tutorial bagaimana cara pemesanan kecambah secara pribadi Dan tanpa melalui perantara atau maklar Dan tentunya ini adalah cara yang paling aman Dan insya Allah nanti dengan cara ini kita bisa mendapatkan benih unggul secara pribadi Tanpa bantuan maklar atau perantara Oke jadi yang pertama teman-teman perlu diketahui bahwa setiap provinsi Ada outlet PPKS Ada manajemen pemasaran sendiri untuk PPKS Jadi saya tunjukkan semacam ini misalnya Jadi setiap provinsi itu Outlet PPKS disitu ada Contohnya ini teman-teman kita saya tunjukkan ini Nah ini untuk yang PPKS wilayah Sumatera Teman-teman ini Nah ini untuk wilayah Sumatera ada Aceh, Sumatera Utara, Riau dan sebagainya Dan ini untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi Nah ini saya tunjukkan ini Nah ini ada Merowali, ada Mamuju, ada Pelangkaraya, ada Samarinda, Banjarbaru dan Terakan Jadi bagi teman-teman yang ingin memesan sendiri Nanti saya akan lampirkan nomor HP saya Dan ketika teman-teman mau meminta outlet PPKS untuk wilayah teman-teman Nanti saya akan kirimkan melalui PAWA Nanti saya coba lampirkan nomor HP saya di deskripsi video ini Atau saya coba langsung saja sebutkannya 0852-46-077-087 Nanti saya akan coba kirimkan Nama-nama atau sekalian alamatnya ini teman-teman disini lengkap sekali Ini untuk outlet pemasaran untuk di Provinsi Untuk di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan juga Sumatera Oke, jika kita sudah mengetahui outlet PPKS untuk wilayah kita teman-teman Jadi kita tinggal menyiapkan saja foto KTP dengan foto surat tanah kita Lalu kita kirimkan ke distributornya ini teman-teman Untuk wilayah kita masing-masing Kalau kami di Kalimantan ya Kami akan menghubungi yang wilayah Samarinda ini Yakni Andi Damanik dan kebetulan kalau Andi Damanik itu Biasanya kalau kita mau membeli itu dilempar ke Pak Iwan Itu adalah salah satu staff untuk bagian pembelian Pak Iwan Oke, jadi teman-teman ketika kita sudah mengirimkan KTP Mengirimkan surat tanah PIA WA saja dipoto surat tanah kita dipoto ke TAPI kita Lalu kita kirimkan ke WA ini Nanti akan ada konfirmasi Dan sekaligus juga kita nanti akan sebutkan Berapa jumlah paretas atau jumlah bibit yang akan kita beli Dan juga jenis apa atau paretas apa Misalnya saya mau pesan paretas yang ambil 300 butir Nanti kita kirimkan ke WA outlet kita masing-masing teman-teman Nanti akan ada jawaban semacam ini Nah saya tunjukkan ya Kebetulan saya kemarin pesankan teman juga Sebanyak 300 butir Dan inilah salah satu jawaban dari outlet PPKS kami teman-teman Di wilayah Kalimantan Kaltim teman-teman Oke ini Untuk pembelian kecamba kelapa sawit Itu sebanyak 300 butir Itu kalau dikalikan dengan 7.200 per butir Itu harganya 2.160.000 Ini akan ditransfer di rekening ini teman-teman Di pusat penelitian kelapa sawit Dan juga kita akan membayar juga biaya kargo dan karantina Untuk per butirnya itu Kenanya 750 rupiah Jadi kalau 300 ya 225.000 Kita kirimnya ke atas nama Nah ini untuk wilayah Kalimantan Jadi kalau untuk wilayah Sumatera tentu berbeda Karena tidak melewati kargo atau karantina Nah ini salah satu tahapan-tahapan yang akan kita lalui Apabila kita akan memesan secara pribadi Tanpa melalui perantara Dan setelah kita nanti dikirimkan semacam ini Nanti kita akan melakukan transfer Nah setelah kita melakukan transfer Kedua rekening ini Setelah itu baru kita kirimkan resinya Kembali ke outlet PPKS kita Dan setelah itu nanti akan diproses Insya Allah nanti setelah kita melakukan proses pembayaran Kita sudah kirimkan kuitansi pembayarannya Ke outlet PPKS kita masing-masing tadi Nanti akan diinformasikan Kapan jadwal pengiriman ke tempat kita masing-masing Jadi biasanya itu memakan waktu sekitar dua bulanan Atau bahkan lebih teman-teman Jadi kebetulan teman-teman ini ada beberapa orang tadi yang Teman yang minta bantuan ke saya mungkin Sekitar estimasi bulan satu ini atau bulan dua nanti teman-teman Barangnya baru datang teman-teman Jadi memang kita harus bersabar juga Jadi bukan setelah kita transfer langsung ada barangnya Tidak Tapi kita harus masuk antrian dulu Menunggu dulu sekitar kurang lebih dua bulan Bahkan lebih itu baru bisa dikirim ke alamat kita masing-masing Melalui jasa Tiki Kalau kami di Kaltim teman-teman Oke mungkin itu sedikit sharing informasi Mudah-mudahan dengan menonton video ini Kita bisa menanam bibit unggul Yang tentunya kita beli secara pribadi Tanpa melalui perantara Dan juga teman-teman Tentu untuk cara ini Mungkin banyak teman-teman yang bertanya Mungkin ada minimal order Tidak ada teman-teman silahkan saja 50 butir pun masih dilayani Jadi tidak ada istilah harus membeli 1000 butir Harus membeli 2000 butir Ini kalau PPKS 50 butir pun dilayani Saya pernah kemarin pesankan teman Itu dia pesannya 60 butir Itu masih juga dilayani teman-teman Jadi tidak ada alasan lagi Kita sebagai petani Tidak menanam benih unggul Jadi balai benih PPKS ini Mempermudah kita sebagai petani kecil Untuk bisa mendapatkan bibit unggul Yang tentunya sudah tersertifikasi Sudah dijamin kualitasnya teman-teman Oke jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan Nomor distributor tadi ini Bisa dilihat di deskripsi video ini Saya sudah lampirkan nomor HP saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya